Hai mei pentingnya nilai kebersamaan dan dalam keanekaragaman Indonesia merupakan negara kesatuan yang kaya dengan keragaman Indonesia terdiri atas di tekomanya dibatikan Indonesia merupakan negara kesatuan yang kaya dengan keragaman, Indonesia terdiri atas teraneka ragam budaya, ras, suku, dan agama akan tetapi Indonesia mampu mempersatumukan berbagai keragaman itu, hal ini sesuai dengan sumber yang berdangsa Indonesia yaitu Bineka Tunggalitka yang berarti berbeda-beda tetapi 172 Bineka Tunggalitka tercantum dan menjadi bagian negara Indonesia yaitu Garuda Pancasira Bineka Tunggalitka merupakan sebuah yang bangsa Indonesia yang menungkapkan kesatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman, walaupun kita terdiri atas berbagai suku dan budaya daerah yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia, Bineka Tunggalitka Bineka Tunggalitka menjadi tanah air yang sama yaitu bahasa jurusan dan tanah air Indonesia, Bineka Tunggalitka menjadi tanah air yang sama, ini kan ada Bineka Tunggalitka menjadi pembentuk karakter dan jadi diri bangsa Bineka Tunggalitka, tangannya diambil nggak apa-apa, tak pakai tangan ini di batas gini, apakah kamu tahu bagaimana? dengan banyak suku menjadi sebuah bangsa yang utuh dan merdeka, dalam keagaman diperlukan kebersamaan, dengan menjalin suatu kebersamaan maka kita akan tercipta persatuan dan kesatuan dalam menjalin sebuah kebersamaan, kita harus saling memahami, mau mendengar, membagi dan peduli terhadap sesama, persatuan dalam keagaman harus dimahami oleh setiap warga masyarakat, setelah siap warga masyarakat mampu memahami dan menerapkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terwujud hal berikut ini, satu, terjalin kerukunan, dua, pembangunan kejaran lancar, tiga, terindah dari konflik dan perpecahan, empat, kehidupan yang serasi, serasa, seraras dan seimbang, untuk kamu apa yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dan keagaman dalam keagaman, berikut sikap yang baru dikembangkan untuk mewujudkan persatuan, untuk menerima keagaman suku, bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak dinilai harganya, tidak ternilai, tidak memandang rendah suku atau budaya lain, tiga, tidak menganggap suku dan budaya lain paling tinggi dan paling baik, empat, menyelesaikan masalah secara musyawarah, lima, lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan negara daripada kepentingan daerah dan suku, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga memiliki suku dan budaya yang beragam, beragam keragaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang patut kita syukuri. Terima kasih.